Oh oke guys kembali lagi di channel kita channel programmer drag-and-drop di video kali ini kita akan sedikit eh belajar Bagaimana cara untuk me remove background isometrik ya temen-temen kalau sekarang itu kan website bagusnya pakai isometrik ya isometrik desain itu kan yang semacam begini nih nah semacam-semacam begini nih sekarang lagi populer kan nah ini kan isometrik-isometrik begini ini kan temen-temen kalau mau pasang di website ya mau pasang di website mau pasang dimana-mana itu kan harus menyesuaikan apa namanya backgroundnya nah sekarang ini bisa digunakan untuk semua bisa digunakan untuk remove foto remove background remove apa ya hapus background bisa hapus background foto bisa hapus background desain juga bisa tapi teman-teman enggak perlu buka aplikasi kadang-kadang kita ini misalnya ini kan website kita ya website kita misalnya kadang-kadang kelihatan kita ini lagi posisi develop begini kan males ya untuk buka AI males untuk buka apa namanya ilustrator males untuk buka teman-teman kalau pakai aplikasi aplikasi desain yang lain kan males maka kita sebetulnya ada cara yang mudah dan mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu kita bisa pakai website namanya remove.bg kelihatan ya remove.bg nah ini paling mudah sekali untuk me apa namanya me hapus background kenapa saya sarankan ini kita nggak perlu yang premium cukup yang free aja ketika kita mengambil yang free itu kita dua ada dua ini ya ada dua keuntungan keuntungan yang pertama teman-teman tidak perlu untuk apa namanya meresis ulang karena sesnya sudah cukup untuk dibuat di website udah kecil ya ringan yang kedua kita tak enggak perlu untuk membuka tab yang lain tinggal kita buka tab sebelahnya setelah itu kita buka remove.bg ya setelah kita buka itu baru kita drag and drop saja contoh misalnya saya mau ambil tampilan website ini ini kan masih ada background putihnya nah saya mau taruh tampilan ini itu di warna kuning jadi kita harus remove dulu kalau teman-teman download save as misalnya nah kalau ini kita masukkan ke AI atau masukkan ke aplikasi-aplikasi yang lain ini kan lumayan seleksi dulu apa dulu lapor lewat lain sebagainya kalau teman-teman rasa warnanya sudah cocok tinggal hapus background aja teman-teman bisa langsung drag and drop aja drag drop lepas dia drag and drop lepas oke dan dia sudah langsung dihapus background nya oke ya teman-teman kalau pengen warnanya dirubah ini udah 800 kali 600 oke ya yang ini previewnya itu 577 kali 433 ini kalau buat di website cukup banget dan saya rasa di website juga enggak perlu ya terlalu besar karena kalau terlalu besar juga nanti akan loadnya akan sangat tinggi teman-teman bisa juga apa namanya di edit misalnya kita edit sini kita ganti warnanya kita ganti foto belakangnya gitu ya Nah seperti ini seperti ini seperti ini yang lain-lain gitu nah ini bisa juga atau kita ganti warna belakangnya teman-teman mau ganti warna belakang jadi warna kuning warna apa ini sudah disediakan warna merah ya putih transparan gitu ya dan lain-lain sebagainya Oke ini kita close aja ini sudah cukup ya kita download sekarang coba kita masukkan ke website kita contoh saya mau naruh isometrik metrik itu disini ya di sini Oke ini saya hapus dulu Oke saya hapus ini juga saya hapus Oke ini kita buat di tengah di tengah-tengah gambar kemudian kita drag and drop saja klik sudah masuk ya nah sudah jadi kan enak kan cepat nah warnanya misalnya nih teman-teman pengen ganti warna Oke warnanya mau saya ganti jadi warna warna hitam atau kuning atau biru nah ini sudah oke kan atau hijau seperti ini misalnya nah udah jadi deh atau kita ambil yang lain misalnya saya mau ngambil eh ini untuk saya jadikan isometrik emisometrik ini saya jadikan png dan backgroundnya kosong drag and drop saja kita tunggu prosesnya sampai selesai yang lagi di seleksi ya sip Oke kita download kita masukkan di mana ya kita masukkan di sini oke kita delete kita delete juga oke backgroundnya kita background kolomnya kita hapus oke ya oke kita kasih gambar kemudian kita masukkan oke sip kita taruh dia di tengah background kita kita bisa ganti semau kita kuning Hai apa merah bebas ya misalnya warnanya ini Oke eh sorry tinggal objeknya kita besarkan Oh cakep sudah kan ini mentok ya Oke kalau lebih besar tuh keren ya jadi mudah sekali sebetulnya untuk membuat itu nah ini juga teman-teman bisa implementasikan untuk gambar foto dan lain sebagainya Kenapa saya sarankan ini karena satu tadi ya ini sudah di resize Hai teman-teman enggak perlu lagi kecuali kalau teman-teman pengen customize gitu ya betul-betul custom ya silahkan di edit sendiri silahkan di explore sendiri dan lain sebagainya Oke terima kasih banyak salam drag-and-drop dan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like komentar subscribe kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa